Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Safana Putri dari Prodi Teknik Industri Universitas Katolik Musikaritas Palembang Jadi, pada kali ini, saya akan sharing mengenai proses teknik pengertian dan tujuan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengambilan keputusan di mana pengambilan keputusan bisa dianggap sebagai suatu hasil atau sebuah keluaran dari sebuah proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan sebuah jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia Setiap pada proses pengambilan keputusan selalu mendapatkan satu pilihan final Pada keluarannya, bisa berubah sebuah tindakan, aksi, atau sebuah opini Menurut James AF Stuner, pengambilan keputusan ialah suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan yang sebagai cara pemecahan masalah Selanjutnya, masuk ke tujuan pengambilan keputusan Dalam mengambil keputusan, pasti memiliki tujuan Dalam pengambilan keputusan itu dapat dibedakan menjadi Yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal yaitu terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain Tujuan pengambilan keputusan yang kedua yaitu Tujuan yang bersifat ganda Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda yaitu Terjadi, jika keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah Yang artinya, keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau yang sifatnya tidak kontradiktif Lanjut, kita akan masuk ke teknik pengambilan keputusan Dalam pengambilan keputusan kita memiliki tekniknya Teknik pengambilan keputusan yang pertama yaitu Operation Research Yang merupakan dengan menggunakan suatu metode-metode saintifik Yang terdiri dari teknik-teknik matematis dalam analisis dan pemecahan suatu masalah terbentu Penerapan dalam teknik ini yaitu usaha inventarisasi Yang kedua yaitu linear programming Yang merupakan dengan memakai rumus-rumus matematik yang disebut juga dengan faktor analisis Yang ketiga ada gaming world games yang merupakan dengan teori yang biasa dipakai dalam menentukan strategi Yang keempat ada probability yang merupakan dengan sebuah teori kemungkinan yang bisa diterapkan pada kalkulasi rasional Hal-hal yang tidak normal dalam mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan Dan yang terakhir Ranking and statistical weighting Yaitu dengan cara menempatkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi suatu keputusan akhir Kemudian menimbang suatu faktor-faktor yang bisa dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif Ada pun tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Simon tahun 1960 yaitu Yang pertama intelligence yaitu suatu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan suatu permasalahan Yang kedua design yaitu suatu tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif dalam pemecahan masalah Yang ketiga choice yaitu suatu tahap memilih dari solusi dari alternatif-alternatif yang telah disediakan Yang terakhir implementation yaitu suatu tahap melaksanakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan menurut Terry yaitu Yang pertama hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud Yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan Kedua setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi Yang ketiga setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi Yang keempat jarang sekali pilihan yang memuaskan oleh karena itu buatlah alternatif-alternatif tandingan Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik Yang keenam pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama Yang ketujuh diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Yang kedelapan setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar Yang kesembilan setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya Contoh pengambilan keputusan sederhana dalam kehidupan sehari-hari yaitu Pada saat pandemi ini ada seorang teman kita yang mengajak keluar Nah dari situ kita bisa mengambil keputusan apakah kita ingin mengikuti dia untuk keluar rumah atau kita tetap berdiam di rumah saja Kemudian contoh kasus pengambilan keputusan dalam lingkungan kerja Pak Budi adalah seorang presidir PT Sejahtera Ia selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi pelangsungan perusahaannya Nah untuk contohnya yaitu harga saham yang selalu berubah Ia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil Baiklah itu saja mengenai sharing materi pengambilan keputusan dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih